Selamat sore Pak, disini saya akan membaca hasil ringkasan bab 1 tentang kekuasaan politik masyarakat dalam buku pengantar ilmu politik. Nama, Maria Dinjananita, NIM, 1803-03-0012, kelas A, semester 6. Vreix Mills pada tahun 1959 secara interen tentang kekuasaan dan politik dalam konteks sosial, imajinasi sosiologis seperti diajarkan dalam sosiologi pengantar, menghubungkan kita dengan tema dasarnya politik, masalah pribadi, masalah publik, dan interaksi antara biografi dan sejarah sosial. Masalah pribadi, masalah publik, dan interaksi antara biografi dan sejarah sosial. Masalah yang kita dengar tentang, misalnya, pengangguran, menyediakan layanan kesehatan mental kepada veteran perang, dan kegagalan sekolah kita, semuanya memiliki dimensi pribadi, wajah manusia, dan sangat nyata biografinya. Mills dipengaruhi oleh sejarahnya sendiri zaman pada tahun 1959. Tetapi, bagaimanapun, menawarkan pelajaran abadi untuk sosiologi politik tentang sifat kekuasaan dan peran biografi dan publik. Mills percaya bahwa itu sosiologis perspektif membawa janji besar untuk studi tentang politik dan kekuasaan. Berharga untuk membangun wabasan, studi kekuasaan, politik, dan masyarakat, yang akhirnya membedakan politik sosiologi dari disiplin ilmu lain. Sementara, Mills terpikat oleh peran sains yaitu ilmu sosial, sebagian besar karyanya, berfokus pada bagaimana sosiologi paling berhasil mengeksplorasi hubungan antara masyarakat dan politik. Kekuasaan Definisi kekuasaan Kekuasaan Membawa fokus pada upaya terbaru untuk mendefinisikan konsep yang sangat abstrak tentang kehidupan sosial. Wabasan yang muncul melalui penggunaan dua alat analistis yang biasa digunakan dalam studi tentang kekuasaan politik dan masyarakat. Imajinasi sosiologis dalam studi tentang kekuasaan dan politik. Sosiologi politik memiliki peran dalam menguraikan banyak kontur kekuasaan di berbagai ruang sosial dan konteks sosial. Sejak studi kekuasaan, Weber di awal 19.900an, para ilmuwan sosial telah fokus pada apa dimaksud dengan distribusi kekuasaan di masyarakat. Serta mengidentifikasi sumber daya apa yang dihasilkan beberapa individu dan kelompok kuat atau tidak berdaya. Secara khusus, wawasan tentang karakteristik kekuasaan terkait dengan hasil, kepentingan, niat, maksud, kapasitas, politik, untuk tindakan, dan sumber daya. Mendefinisikan kekuatan sebagai individu, kelompok, atau struktural kapasitas untuk mencapai efek yang diinginkan sebagai akibat dari kekuatan, pengaruh, atau otoritas. Metafora dan paradoks Alat sosiologis dalam studi kekuasaan Metafora adalah perangkat analistis yang biasa digunakan untuk menggambarkan ide atau konsep khususnya ketika kita sebagai sosiolog berusaha memahami misteri. RENI 2001 RENI menemukan bahwa sosiolog sering menggunakan metafora seperti model atau gambar untuk menerangi apa yang ada sebaliknya ide-ide abstrak tentang kehidupan sosial. Metafora untuk sistem sosial mungkin adalah mobil. Mobil atau masyarakat adalah terdiri dari komponen-komponen tertentu, seperti transmisi, mesin, atau elektronik, atau subsystem. Subsystem Itu semua beroperasi bersama untuk membuat mobil, begitu juga dalam masyarakat, untuk bergerak maju. Setiap subsystem pada gilirannya memiliki beragam bagian yang diperlukan agar seluruh atau mobil atau masyarakat untuk bergerak maju. Paradoksnya, ini berarti semua suara tidak sama dalam arti sosiologis bahwa negara-negara pemungutan suara awal mungkin memiliki pengaruh lebih dari negara bagian pemungutan suara. Identifikasi paradoks dalam sistem sosial, hasil sosial, dan interaksi sosial, tujuan analistis penting sosiologi politik. Menurut Levi Schauser, 1966, mendefinisikan sosiologi politik sebagai cabang sosiologi yang berkaitan dengan sebab dan akibat sosial distribusi kekuasaan yang diberikan dalam atau antara masyarakat, dan dengan soal dan konflik politik yang mengarahkan pada perubahan alokasi. Terima kasih, Pak.